Cyberpunk, gamenya sih gagal, tapi bagaimana dengan animenya? Apakah animenya gagal? Halo daerah gamers, para Wibu di Nayel. Selamat datang lagi bersama gue, Hoas yang paling kalian cintai Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime manga dan jejepangan lainnya. Ketika aku nonton anime ini, aku berpikir, bagaimana anime dengan tema dystopia bisa diceritakan dengan sangat rapi, chaos, dan menyenangkan di saat yang bersamaan. Kalau kau bingung aku lagi bicarakan apa, aku lagi bicarakan Cyberpunk Edge Runner. Kalau kau tanya ke aku bagaimana cerita di anime ini, aku agak bingung dengan bagaimana cara menjelaskan semuanya. Karena anime ini cuma 10 episode dan isinya itu padat dan compact banget. Jadi terlalu banyak informasi yang ada di dalam anime ini. Tapi untuk singkatnya, anime ini adalah adaptasi atau mungkin terusan karya dari Cyberpunk 2077. Anime ini menceritakan bagaimana hidup di sebuah kota yang chaos, dengan teknologi super maju, tapi memiliki ketimpangan sosial yang sangat tinggi. Bahkan hanya anak-anak dari golongan tertentu aja yang bisa mendapatkan pendidikan. Dan disanalah tokoh utama kita yang bernama David itu hidup. Coba pikirkan, ketika ada anak dengan status sosial yang rendah, masuk ke sekolah yang hanya bisa dimasuki oleh kalangan atas, kira-kira apa yang bakal terjadi? Yang pasti terjadi adalah pembulian. Alasan David bertahan di sekolah itu adalah karena dia diminta oleh ibunya supaya dia bisa mendapatkan karir yang bagus di puncak Tower Arasaka. Meskipun ibunya perlu banting tulang demi anaknya bisa sekolah. Tapi suatu hari, ibunya David meninggal karena kecelakaan. Dan akhirnya, David udah gak punya alasan untuk sekolah lagi. Dan tujuan David selanjutnya adalah untuk balas dendam ke pembulinya. Ketika dia sudah membalaskan dendam ke pembulinya, habis itu apa? Itu yang mau kubicarakan kali ini. Hidup tanpa berpikir dan hidup demi orang lain. Dari awal, kita disajikan bagaimana David hidup demi harapan orang tuanya. Dan berharap David punya karir yang bagus dan bisa berdiri di puncak Tower Arasaka. Tapi setelah orang tuanya udah gak ada, dia gak melanjutkan mimpinya. Dia sudah mendapatkan beasiswa dari sekolah. Apalagi alasannya buat berhenti sekolah. Kalau dia mau mengikuti mimpi ibunya, dari awal jelas dia bakal lanjut sekolah dan gak akan bergabung dengan Cyberpunk. Setelah David bergabung dengan kru Cyberpunk pun, David itu gak tahu apa yang benar-benar harus dia lakukan. Dia cuma ngikutin alur hidup dan belajar jadi Cyberpunk yang terbaik. Alasan David mau menjadi Cyberpunk terbaik itu karena Main. Yang dimana setelah kematian Main, dia mau melanjutkan mimpi dan legasinya Main untuk membangun reputasi di dunia Cyberpunk. Setelah itu, alasan David masih mau hidup dan menjadi kuat adalah Lucy. Alasannya, dia mau membawa Lucy ke bulan yang dimana itu adalah mimpinya Lucy. Pada dasarnya, anime ini menceritakan hidup David yang berusaha untuk memenuhi mimpi orang lain dan bukan mimpinya sendiri. Apa kau sudah senang dengan keputusanmu selama ini kayak jurusan kuliah atau jurusan kampus atau jurusan sekolah selama ini kau hidup itu demi siapa? Aku hidup demi siapa? Setelah nonton anime ini, itu pertanyaan yang muncul di kepalaku. Bahkan pas aku bikin video ini, pertanyaan itu bakal muncul terus di kepalaku. Dan itulah awal mula pemikiran dari nihilisme. Yang penting hidup, bisa makan, mau mati kapanpun terserah. Memang David diceritakan sebagai orang yang penuh energi dan penuh mimpi. Tapi menurutku, karakter David itu sudah membusuk dan nggak punya tujuan hidup sama sekali. David rela untuk mengorbankan sisi kemanusiaannya dan mengganti tulang-tulang yang ada di badannya dengan logam demi menuruskan legasi main dan demi mimpinya Lucy. Ada satu adegan yang bener-bener bikin aku merinding dan bikin aku nangis sedikit. Adegan itu ada di episode 10, yang dimana pada saat itu David sudah menjadi cyber psycho. Yang artinya, pada saat itu David sudah gila dan kehilangan kemanusiaannya saat berperang. Di adegan itu, dia naik ke atas menara Arasaka dan dia berkata, Ibu, lihat aku. Aku sudah berada di puncak Arasaka. Dan dia mengakui kalau dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Itu bukan kalimat yang akan dilontarkan oleh orang yang punya semangat hidup. Itu adalah kalimat yang akan dilontarkan oleh orang yang nggak punya tujuan hidup dan siap untuk mati. Dan ketika semuanya berakhir dan anime ini selesai, yang ditinggalkan oleh anime ini ya bener-bener cuma rasa kosong dan hampa. Aku bener-bener sedih dan banyak berpikir ketika anime ini selesai. Dan aku juga masih berpikir untuk apa aku hidup. Karena sampai sekarang, aku juga masih mencari tahu dan pengen tahu apa tujuanku hidup di bumi ini. Coba kalian komentar di bawah apa yang kalian rasakan ketika kalian menonton anime ini. Dan kasih tahu aku bagaimana pendapatmu tentang anime ini. Jangan lupa juga kasih alasanmu untuk hidup. Kalau mau kupikir-pikir lagi, anime Cyberpunk ini sebenarnya sangat dalam dengan informasi-informasi yang padat. Dan saranku, silahkan kau nonton sendiri, kau rasakan sendiri bagaimana experience-nya. Meskipun sudah ada beberapa spoiler, tapi percaya sama aku, adegannya bakal kena di hati, bakal kena di pikiranmu juga. Kalau kau mau berpikir, sesimpel berpikir, itu sudah bakal bagus untukmu. Yaudah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih udah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa like ini video kalau mau. Kalau mau dislike juga nggak masalah. Jangan lupa komentar di bawah, komentar yang kuminta tadi. Dan jangan lupa juga, untuk follow sosial medianya Clean Sound. Ada Instagram, subscribe juga di Youtube ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan kalau ada upload video baru. Kalau mau dapet info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di at admin underscore yami. Dan kalau mau follow Instagram editor Clean Sound, kalian bisa follow Instagramnya, ya kalian cari aja. Yaitu aja dulu untuk sekarang, aku admin yami, stay clean and sound. Jangan lupa tetap hidup, karena setelah aku nonton anime ini, aku bener-bener ngerasa kosong. Dan bener-bener overthinking. Overthinking dari anime itu nggak salah sebenernya. Cuma ya mungkin sedikit nggak sehat, tapi aku cukup suka ngelakuinnya. Ya kalian silahkan nonton sendiri lah. sub indo by broth3rmax